Peringatan hari kesiap siagaan bencana, Bupati Bandung ajak masyarakat latih kebiasaan evakuasi mandiri. Wadiah balat info burinya, Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, melaksanakan peringatan hari kesiap siagaan bencana di lingkungan Pemkap Bandung, di depan gedung Mohamad Toha Soreang, pada Rabu, 26 April 2023. Momentum hari kesiap siagaan bencana ini, digunakan pula oleh Pemkap Bandung, guna menyerukan kepada masyarakat agar siap untuk selamat, dan meningkatkan ketangguhan desa, serta mengurangi resiko bencana. Peringatan hari kesiap siagaan bencana kali ini, ditandai dengan membunyikan tanda kentongan, yang dilakukan oleh Bupati Bandung Dr. H.M. Dadang Supriyatna, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Kepala BPBD Kabupaten Bandung, Dr. Haji Cakra Amiana, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung, UK Suskapuji Utama, dan diikuti oleh jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemkap Bandung. Ini merupakan salah satu rakyat dari peringatan, siap siagaan terjantikan ke Bupaten Bandung tahun 2023. Salam tangkap, salam tangkas, salam tangkap. Dalam kesempatan itu, Bupati Bandung mengajak kepada masyarakat yang ada di kawasan rawan bencana alam, untuk lebih dini, melakukan latihan evakuasi mandiri segera menuju tempat aman, agar kita siap dan selamat dari ancaman bencana. Hari ini tanggal 26 April 2023, bertepatan dengan hari kesiap siagaan bencana, sebagai kabupaten yang berada di daerah rawan bencana. Dengan berbagai ancaman bencana yang mengintai setiap saat, kita harus selalu waspada. Ujar Dadang Supriyatna kepada reporter info Buri Nyai Lili Setiadarma, usai peringatan hari kesiap siagaan bencana, di depan gedung Mohamad Toha Soreyang. Menurut Dadang, ketangguhan daerah Kabupaten Bandung harus terus diperkuat, mengingat Kabupaten Bandung memiliki ancaman bencana yang bervariasi, diantaranya banjir, tanah longsor, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan cuaca ekstrim. Itulah sebabnya, kesiap siagaan bencana harus dibangun dari awal sejak dini, dimulai dari lingkungan terkecil keluarga, komunitas sekolah, sampai lingkungan masyarakat, ujarnya. Tetapkan tengah 26 April, setiap tahunnya ini kita tetap dilakukan, dalam artian bahwa kita mengingatkan kepada semua stakeholder, dan juga sampai kepada tingkat desa, bahkan masyarakat, kita harus siap dalam rangka menghadapi bencana. Jadi kesiap siagaan bencana ini, yang wali dengan kesiapan dini kita sendiri. Karena bencana ini tidak bisa dikerahkan oleh pemerintah saja. Mitigasi bencana, terutama daerah perbatasan antara Gopadem Bandung dengan Cianyur, dan juga ada dengan daerah Garut, apalagi yang dekat dengan daerah pantai. Ini juga salah satunya. Terus yang kedua, ada yang biasa adanya bencana penting beliung. Di sekitaran, saya kek dan sekitarnya. Nah kita juga akan disosialisasikan di beberapa titik yang rawan bencana, sehingga masyarakat pada waktu penjadian bencana itu sudah terbiasa, untuk bisa lari kemana, titik kumpulnya di mana, sehingga semua bisa selamat. Dadang juga menyebutkan, kesiapan masyarakat menghadapi ancaman bencana, menentukan besar kecilnya risiko dampak bencana yang akan diterima. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam penanggulangan bencana. Masyarakat di daerah rawan bencana, harus bersama-sama dengan pihak yang berwenang menjadi subyek. Karena penanggulangan bencana, merupakan tanggung jawab kita bersama, baik pemerintah daerah, unsur masyarakat, dunia usaha, akademisi, maupun perguruan tinggi dan media, tutur Kang DS, Sapaan Akrab Dadang Supriyatna. Pada kesempatan itu, Kang DS juga mengungkapkan, bahwa dirinya tepat pada 26 April 2023 ini, telah dua tahun menjadi Bupati Bandung, setelah dilantik pada 26 April 2021. Sudah dua tahun saya berkiprah di Kabupaten Bandung, dan sudah banyak yang saya perbuat untuk Kabupaten Bandung dan masyarakat, katanya. Kang DS pun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik para ASN di lingkungan Pemkap Bandung, maupun seluruh masyarakat Kabupaten Bandung, atas kinerja dan peran aktifnya, untuk kemajuan Kabupaten Bandung, untuk mewujudkan Kabupaten Bandung yang bedas, bangkit edukatif, dinamis agamis, dan sejahtera. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung UK Suskapuji Utama, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bandung, untuk bisa mengenali potensi-potensi bencana yang ada di lingkungannya masing-masing. Minimal kalau sudah bisa mengenali potensi bencana, kita bisa mengantisipasi bila kemudian terjadi bencana, sehingga dapat meminimalisir korban jiwa. Jadi memang, untuk mengurangi korban akibat bencana, harus dibangun partisipasi masyarakat, ujar UK Suskapuji Utama. Ya, kemasyarakat jimuannya, agar bisa tadi, sampaikan agar bisa mengenali potensi-potensi bencana yang ada di lingkungannya masing-masing. Begitu kan ya. Minimal kalau kita sudah bisa mengenali potensi yang ada, kita bisa antisipasi. Begitu kan ya. Ini dalam rangka peningatan ini, dan juga dalam rangka mengurangi resiko bencana. Begitu. Itu sebetulnya. Jadi yang harus dibangun dari bawah dulu, dari masyarakat. Dari masyarakat, kemudian dari desa, nanti, dan juga kecamatan. Nah, justru nanti, kalau sudah dipetakan seperti itu, nanti bisa melakukan perencanaan pembangunan. Begitu kan di desa ini. Mana yang prioritas. Dari kawasan langit gedung Muhammad Toha, Soreang, Kabupaten Bandung, Lili Setia Dharma, reporter infoburinya yang terpercaya dan mendunia, melaporkan. Hingga Kabupaten Bandung. Bekas, 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 bekas. Terima kasih.